Fakta menarik tentang lebah madu Madu murni adalah cairan manis yang dibuat lebah madu dari nektar tumbuhan Madu murni disukai di seluruh dunia karena rasa manis dan rasanya yang nikmat Dan digunakan dalam banyak makanan dan resep Madu murni juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan potensial Dan berperan dalam banyak pengobatan rumahan dan pengobatan alternatif Bau, warna, dan rasa madu bervariasi berdasarkan jenis bunganya Jadi ada banyak sekali varietas yang tersedia Berikut fakta lebah madu yang membuat anda semakin mencintai lebah madu dan madunya Nomor 1, Lebah Madu Hidup di Sarang atau Koloni Anggota sarang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ratu Satu ratu yang memimpin seluruh sarang Tugasnya adalah bertelur yang akan menelurkan generasi lebah berikutnya Kemudian ada pekerja Pekerja terdiri dari betina dan peran mereka adalah mencari makanan Membangun dan melindungi sarang, membersihkan dan mengedarkan udara dan mengepakkan sayapnya Lebah pekerja umumnya beterbangan di sekitar sarang lebah Dan yang ketiga ada drone Drone terdiri dari lebah jantan dan tujuannya adalah untuk kawin dengan ratu yang baru Beberapa ratus lebah jantan hidup di setiap sarang Tetapi ketika cuaca cukup dingin dan tidak ada banyak makanan tersisa di dalam sarang Lebah jantan ini akan terusir keluar Nomor 2, fakta lebah madu yang kedua adalah ratu lebah bisa hidup sampai 5 tahun Ratu lebah bisa bertelur hingga 2.500 telur sehari Jika ratu lebah mati, pekerja akan membuat ratu baru dengan memilih larva muda Dan memberinya makanan khusus yang disebut royal jelly Hal ini memungkinkan larva untuk berkembang menjadi ratu yang subur Nomor 3, fakta lebah madu selanjutnya adalah setiap lebah memiliki 170 reseptor bau Yang berarti mereka memiliki satu indera penciuman yang sangat kuat Mereka menggunakan ini untuk berkomunikasi di dalam sarang Dan mengenali berbagai jenis bunga saat mencari makanan Nomor 4, lebah madu adalah penerbang yang luar biasa Seekor lebah madu mengunjungi 50 hingga 100 bunga selama perjalanan pengumpulan Mereka terbang dengan kecepatan sekitar 25 km per jam Dan mengapakan sayapnya 200 kali per detik Oleh karena itu, ia harus terbang sekitar 90.000 mil 3 kali keliling dunia Untuk membuat satu pond madu Nomor 5, rata-rata lebah pekerja hidup hanya selama 5 sampai 6 minggu Selama waktu ini, dia akan menghasilkan sekitar 12 sendok teh madu Di negara dengan 4 musim, terutama dari musim semi hingga musim gugur Lebah pekerja harus menghasilkan sekitar 60 pond madu Untuk menopang seluruh koloni selama musim dingin Dengan kecepatan 0,083 atau sekitar 1 per 12 sendok teh per lebah Dibutuhkan puluhan ribu pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan Nomor 6, lebah pekerja melakukan peran yang berbeda sepanjang hidup mereka Lebah pengumpul harus menemukan bunga Menentukan nilai sebagai sumber makanan Menafigasi kembali ke rumah Dan berbagai informasi rinci tentang temuan mereka dengan lebah pengumpul lainnya Fakta nomor 7, fakta lebah madu yang terakhir adalah lebah pekerja dengan rajin untuk menjaga kebersihannya Satu-satunya lebah yang membuang kotoran di dalam sarang adalah ratu Dan ada lebah yang ditunjuk khusus untuk membersihkan kotoran tersebut Secara umum, lebah madu sangat berhati-hati Bahkan mereka akan mati di luar sarang agar mayat mereka tidak mencemari makanan Atau mengancam anak-anak lebah yang sedang berkembang Dari fakta ini, sekarang Anda tahu bahwa madu yang paling mentah pun aman dikonsumsi Karena lebah suka menjaga lingkungannya secara bersih dan higienis Sebenarnya, hal ini menginspirasi madu rasa untuk melakukan hal yang sama Yaitu menjaga kualitasnya Untuk mendapatkan update untuk info unik lainnya Silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih telah menonton!